Gunung merapi hingga hari ini masih terus melakukan aktivitas vulkanik dan belum menunjukkan penurutan. Tadi malam, gunung dengan ketinggian 2.906-8 mdpl ini kembali membuntahkan awan panas atau dikenal dengan sebutan Wudus Gembel sebanyak 3 kali. Awan panas guguran ini terjadi pada pukul 21.11 waktu Indonesia Barat dan terekam di seismogram dengan amplitude 47 mm dan durasi 148 detik. Estimasi jarak luncur kurang lebih 1.500 meter ke arah Barat Daya. Kemudian awan panas guguran kedua kembali terjadi pada pukul 21.44 waktu Indonesia Barat yang tercatat di seismogram dengan amplitude 38 mm dan durasi 128 detik. Jarak luncur sekitar 1.200 meter ke arah Barat Daya. Dari laporan periodik BPPT-KG sejak pukul 18 WIB sampai dengan pukul 24 WIB tadi malam, selain awan panas guguran dengan jarak luncur maksimal 1.500 meter ke arah Barat Daya, juga teramati 20 kali guguran lava pijal dengan jarak luncur maksimal 1.000 meter ke arah Barat Daya. Sejarah kegempaan tercatat 3 kali awan panas guguran, 43 kali gempa guguran, serta 5 kali gempa hembusan. Terima kasih telah menonton!